Hai ternyata ada apa-apa tapi gagal kita dianggap gagal coy oke por balik lagi di channelnya rezit gaming jadi sih hari ini kita seperti biasa ya mainkan game utama di jenok virus versi globalnya ya bodoh yang seperti biasa kita di akun utama ya dan untuk hari ini kita akan coba fokus-fokus ya bodoh fokus-fokus di utama legenda virus karena kita masih berada di posisi yang jauh juga ya bodoh ya oke dan bagaimana keseruannya seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like share subscribe dan boleh komentarnya juga ya borya Oke kita langsung let's go saja borya Oke buat disini kita seperti yang sudah ada di real-time rankingnya ya borya dan rank diamond abadi mantul ya dengan new karakter semua dan belum ada lagi yang nongol PIP 12 atau battle power 2 M ya borya aman senantiasa dan damai dan untuk gamenya ini mudah-mudahan secepatnya di update-update kembali dan mendatangkan untuk oraman saga ya itu yang kita harapkan Oke lah kita gaskan jangan saja coy kita cari yang nah ada muhammad muhammad ya oke kita apa saja ya borya walaupun levelnya kecil ya kali aja dia itu penggemar setia itu penggemar viewer setianya RZ gaming gitu borya walaupun hanya buat kasih gak apa-apa dan seperti biasa ya borya kalau ada sensor sensor mohon maaf ya borya karena ya begitulah kalau rasanya gatel gitu kalau kita tidak kasih eksperimen gitu ya Oke kalau kita tidak kasih sesat rasanya gatau sekali dong walaupun ini reng-reng diamond abadi gitu ya Oke kita hapus secara cepat saja coi disini Wow ini dia gebut pertama kita ya dengan disuramat saiza wuuh taiza tristerium eh bukan taiza potonet ini lumayan juga coi tapi apalagi kalau taiza tristerium itu regen coi oke oke udah langsung saya hewas ya thanks kita langsung lanjut saja coy Oke posisi kita masih lumayan jauh coy di ratusan ya Oke disini ada gaster tapi kita coba cari dulu yang levelnya 80 nah ada utor aman kita gaskan saja coy ya eh mumpung akun ini masih aman ya masih dihubungkan oleh developer coy yang lainnya masih beramai-ramai masih kena ya borya jadi sistematisnya tiap harinya tuh pasti ada yang kena tapi untungnya reng diamond yang akun ini memang sudah hampir dua tahun sudah hampir satu tahun lebih lah satu tahun lebih cok ya jadinya aman senantiasa dan damai mungkin ya Oke dan untuk akun akun ini mungkin sudah dikenali developer ya ini akun aman mungkin karena akun review gitu cok ya biasa alesannya akun review pada akun kita aja Oh masih dengan taiza potonet kita coy yang sangat pembahana level 80 semuanya dilibas sama taiza potonet kita coy Oke udah masih dengan new karakter ya kalau kita menggunakan karakter-karakter lain eh berasa sayang sekali gitu coy ya Oke ada Dapino 46 ya bor ini beradar kita juga kita sapa saja coy disini ya lumayan ya kita gaskan dengan ultraman taiza potonet kita tanpa basa-bati langsung kita kasih dynamite Ultra dynamite coy Oh kita kasih kagebut jatuh aduh nggak kena cok ya nggak sakit nah ini dynamite kita coy sakit sekali ya saya potong ke sini putihnya Cok langsung tewas banget tak ob langsung tewas baru masuk aja diam ya apalagi jirobyon coy kita kasih waduh beradu ya nggak berasa genodama anda Cok wih kita kasih kagebut jatuh kita kasih pilih tewas kagebut jatuhnya utraman daiga potonet ini sangat menggila Cok ya tahu lah ya Oke dan kita akan coba ganti dengan utraman puma ya Oke ini ada jiro badai ya kita akan coba sapa saja walaupun poinnya tidak terlalu besar ya Borya dan utraman puma kita coy ini dia dikatakan depannya ada utraman rub ya coy ya kita langsung kasih teleportasi aja nih ya teleportasi utraman puma ini sangat sakit sekali coy ya bret itu karena sudah kita kasih eh eksperimen yang aneh aneh-aneh ya coy ya Oke kita hajar kill ulti nih tewas nggak kita kasih teleportasi lagi jatuh aduh jidopi dari tanah cahaya gitu tewas oh saya kira udah tewas udah tewas coy tinggal utraman taiganya nih kita kasih teleportasi aja coy jatuh oke kita kasih skill empatnya Cok wih dikit lagi dan kita tambah ulti saja di sini kayaknya tewas jauh teleportasi lagi nih jatuh aduh Oh dia ulti kita kasih skill empat aja Cok oh tewas wow 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 kid Royal Megamasternya tidak ada apa-apa a few moments later Oke Coy barusan tiba-tiba powerclose ya Borya begitulah kalau di emulator Coy kadang-kadang powerclose ya ketika sudah mau menang barusan powerclose tapi nggak apa-apa lah ya kita coba siapa lagi barusan sudah menang sih coy kalian bisa lihat oh tapi gagal kita dianggap gagal coy padahal barusan menang ya tapi kita dianggap gagal itu aneh sekali mulai aneh-aneh ya kan Oke kita akan coba lagi cari lagi Hiro badai udah nah ada Rasit AQG anjir ngebak sekali ini ya kita barusan menang dan powerclose eh dianggap kalah coy sesuai sekali lah ya Nah kita tegaskan lagi aja lah ya dengan utamaan puma kita coy Wah dapet ya coy kita kasih siluti eh sil teleportasi takutnya dia untuk kita langsung keempat aja Coy 3 Fred kita kasih paham langsung aja tuh kita menghindar nih keutih wei untuknya bisa tinggal ya ya untuknya bisa teleportasi Jok mantap sekali kita ini teleportasi tewas Oh lawan Jogu bot jarang-jarang-jarang ada yang pakai Jogu gitu ya tapi nggak ada apa-apa walaupun pasifnya sangat banyak sekali digunakan Cok pantul nih sudah yang kedua kalinya Cok kita powerclose ya anjir pas mau menang powerclose apakah kita karena menggunakan Ultraman Puma kenapa ini coy kita akan coba gunain Ultraman Titus lah ya Apakah akan powerclose lagi atau enggak nih tadi Ultraman Taiga nggak powerclose aja ya dua kali powerclose padahal sudah menang ini dianggap kalah ah gue sekali memang ya kita akan coba lihat lagi cari lagi cari lagi nah ada cheat Bangga ini ya kita gaskan lagi aja coy sialan sekali ini nah dengan sistemnya atau kayak gimana nih Cok lawan Ultraman Leger coy mudah-mudahan tidak powerclose lagi ya kita ini di emulator ya bisa jadi powerclose kayak gini atau kayak gimana nih Wow seramain legendnya Cok ini kalau pakai ini sampai sampai pulmet di Utraman Titus ini apaan berarti ya memang di Puma yang bikin kita powerclose ya Cok oke legendnya sudah kita kasih tewas coy udah brand lagi tinggal Taiga nya coy jump brand wow kita diserang aja kita kasih nah gedodama jump brand tewas Aduh kita kasih ulti saja coy Wah ini ulti Utraman Titus ini coy kita dikasih powerclose sampai dua kali Cok ya di emulator ini Cok aduh lebih sekali emang jump brand room juga kalah Cok tuh kan Utraman Titus nggak powerclose Cok aduh jadi poin kita jadi balik lagi ke awal gitu kan berarti Utraman Puma nih yang bikin kita powerclose ya Oke lah tapi nggak papa kita langsung gaskan aja ada trigger kita langsung gaskan dengan Utraman Puma Oke ini kayaknya masih ada bug ya di Ultraman Legion of Heroes update-an kita kali ini masih banyak bugnya ini kayaknya tapi nggak tahu nih kalau di Android ya kita belum coba yang di Android kalau di emulator kayak gini apalagi di memu ini kurang ini ya coy ya apa kurang stabil kita kebanyakan powerclose kalau main game hari juga begini coy kita kasih hajar saja Leogosidnya langsung tewas coy oh lawan sahabatnya Utraman Puma coy ada juga yang sudah punya Utraman Puma ya original kah atau kayak gimana nih oh tapi nggak bisa melawan Utraman Titus kita Cok oh dia udah punya 2 new karakter ya woi Titus kita lebih kuat gitu coy ya oke lah masih tersisa dari battle challenge kita yang tadi powerclose ya coy ya kita cari lagi nah ada ini kita sapa aja lah walaupun nickname-nya Chinese Chinese kayak gitu coy oke jadi kita kali ini fokus ngepus kembali tapi kita dikasih powerclose ya coy ya kita hajar lagi tanpa basa-basi yeee berarti yang powerclose nya itu ya si ini coy si apa Utraman Puma kita ya mungkin terlalu overpower atau kayak gimana entah lah ya woooow sama kaitannya jadi sangat kuat sekali coy oke dan kita sudah menang lagi wuh eh parah ya coy ya oke final battle kita coy kita akan coba cari yang level 80-an ya level 80-an yang kiranya AI di Indonesia mana nih mana nih wah kita masih di posisi jauh nih kayaknya ya masih Jiro Badai ini kayak seperti di Ultraman Legend of Prosperity Tournament aja nih jadi susah kayak gini ya ada lagi nih gak ada coy ah oke lah kita ke Jiro Badai aja lah ya kembali ke Jiro Badai coy final battle kita dengan tim rusuh kita coy oke kita kasih skill 1 dulu skill 4 nya Ultraman Titan ini coy meleparkan bola apa bola grapah atau apa tuh coy kayak dibulak aja hijau ya coy ya wuh ini dia lagi dan lagi langsung pusing gak tuh Ultraman Taiga nya coy nih kasih ultinya coy ihhh abu kayak gitu coy utraman status cap red aduh skill 1 nya nih coy ihhh kasih skill ulti beradu skill ulti coy cap red cuy final ultraman Gid Royal Mega Master nya coy kita ajar kasih tewas lagi nih finishing dan akhirnya kita menang coy maen utraman pu masih kekar mantul sekali Oke coy ya Jadi untuk video kita kali ini Cukup sampai disini dulu aja lah ya Kita sudah ada di posisi 96 ya Ya walaupun tadi dikasih power close beberapa kali coy ya Oke lah Kita langsung Sudahi saja disini Seperti biasa lah ya Jadi untuk kalian yang suka dengan Video-video Nyerjad Gaming ini Jangan lupa seperti biasa Untuk tetap dukung channel Nyerjad Gaming Dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar Juga boleh Jadi akhir kata Saya Nyerjad Gaming Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye